Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel unboxing Nah di video unboxing kali ini teman-teman bisa teman-teman lihat di videonya Itu adalah brand dari eksekutif Yang dulunya itu kalau saya sempat beli kemarin namanya masih The Executive Eksekutif ini teman-teman brand lokal Yang sangat permium menurut saya Tidak kalah dengan brand-brand luar Ini brand asal Bandung Kalau teman-teman sempat nonton saya unboxing barang ini kemarin Saya beli kemejanya itu di ukuran 15,5 Dan kali ini saya downsize ya teman-teman Saya turunin di ukuran 15 Karena agak longgaran dikit ya kalau saya pakai 15,5 Namun di ukuran celananya saya pakai di ukuran 30 teman-teman Sebenarnya 29 masih pas juga Cuma terlalu ngepas ya teman-teman Jadi saya sengaja up satu size biar Masih bisa lama dipakai teman-teman Dan ini untuk harganya 429 ribu namun kemarin ini saya belinya di tokonya langsung teman-teman Kemarin sempat diskon di 10% ya Jadi 300 lebih kalau nggak salah Ini untuk celananya teman-teman Kalau dari spek dari dalam celananya ini teman-teman Tertulis bahannya dari spandex dan nylon Namun kalau saya cek di websitenya eksekutif Maupun di online shopnya Dia tertulisnya bahannya itu polyester Jadi saya kurang tahu Yang pasti bahannya itu elastis teman-teman Nanti untuk video pengitisan barang ini teman-teman Saya akan cantumkan Dan saya mohon maaf kalau videonya kurang bagus ya teman-teman Karena saya ngetesnya itu di kamar saya Yang spacenya itu agak sempit Dan pencahayaannya itu agak kurang Namun mudah-mudahan bisa membantu teman-teman Bisa memberi gambaran Kalau teman-teman ben niat membeli barang ini Dan satu teman-teman yang perlu teman-teman tahu Kalau mau beli barang ini Jangan sampai salah pilih ukuran ya teman-teman Karena kemarin saya sempat baca beberapa ulasan Dari pembeli eksekutif Yang di Tokopedia Katanya dia biasanya pakai ukuran 30 Dan dia beli dua barang berbeda ya Celana teman-teman Dari eksekutif Yang satunya pas Yang satunya gak pas ya teman-teman Menurut saya teman-teman Kalau teman-teman mau beli Kalau celana dari eksekutif Langkah baiknya beli langsung di Tokonya teman-teman Atau paling tidak teman-teman harus cek ya Mana bahannya elastis Mana bahannya yang gak bisa elastis ya teman-teman Takutnya itu gak bakalan pas teman-teman Itu triknya Atau teman-teman baca kodenya ya teman-teman Karena sebenarnya saya beli beberapa barang eksekutif Namun yang lain itu saya belinya di online Karena di Tokonya gak ada warna yang saya suka ya teman-teman Jadi saya hanya beli Tiga barang ini Dan semuanya warna hitam Ini Untuk kemejanya teman-teman Yang lengan panjang dan lengan pendek ya Dua-duanya itu yang tipenya reguler ya Bukan yang slim fit Teman-teman Jadi kayak gitu teman-teman Kalau mau beli barang eksekutif Harus tes dulu di Tokonya Kayak trik saya kemarin Dan saya belinya di online ya Beberapa Karena di Tokonya Seperti saya bilang tadi Warnanya masih agak kurang lengkap Dan ini dia teman-teman Untuk kemejanya hitam lengan panjangnya Ini yang reguler Harganya itu Rp 279.000 Namun karena diskon Jadi Rp 200.000 Pas ya teman-teman Lebih gak kurang Dan saya langsung beli teman-teman Ini yang reguler ya Jadi kalau teman-teman lihat video pengetesan saya Agak longgaran dikit Ini karena reguler Kalau mungkin saya ambil yang slim fit Akan fit di badan Saya sudah coba juga yang ukuran di bawah ini Namun gerak lengan saya itu agak susah Takutnya robek ya Kalau saya paksa beli yang itu Pas sih pas Tapi gerakan lengan saya agak susah Dan untuk lengan pendeknya sama juga teman-teman Itu yang reguler Ukuran 15 Ini untuk video pengetesannya Teman-teman Mohon maaf kalau Kemejanya ini Belum di setrika ya Karena langsung saya coba Jadi agak berantakan dikit Dan saya juga mohon maaf Kalau ada suara Ayam teman-teman yang bocor Karena saya rekam Buat kontennya ini di pagi hari Subuh-subuh teman-teman Dan ini untuk lengan panjangnya Dan lengan pendeknya teman-teman Untuk lengan pendeknya Dia harga 300 lebih Namun kemarin sempat diskon 10% ya Jadi dia lebih mahal dari lengan panjangnya Nah sebenarnya untuk pembuatan konten ini Saya mau buat sekalian Sama yang saya belinya di online Namun karena 4 barang yang saya beli online itu Lumayan lama nyampainya Pada saat pembuatan konten ini Dia belum nyampe-nyampe juga Jadi saya putuskan untuk Buat terpisah Mungkin kalau teman-teman tertarik Saya akan buat konten Eksekutif berikutnya Kalau barangnya sudah nyampe Dan mungkin video pembahasan tentang Brand lokal ini teman-teman Cukup sampai disini Semoga teman-teman yang mau beli barang ini Cukup terbantu Dengan video saya Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini Mau dukungannya dengan cara Like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya